Halo usahawan, kamu punya mesin kasir atau punya printer bluetooth, tapi belum bisa masukkan kertasnya? Yuk kita simak langkah berikut ini. Nah ini adalah salah satu contoh device kertas thermal putih polos dan printer bluetooth seperti ini. Jika kamu menggunakan kertas yang polos seperti ini, dan posisi rollnya terbalik, kayaknya kamu nggak perpanik dulu deh. Jadi ada dua sisi, di sini kita lihat ada yang licin dan yang tidak licin. Membedakan adalah dengan menggunakan kuku. Apabila terlihat warna hitam seperti ini, berarti ini berada di posisi paling atas pada printer bluetooth ini. Untuk letakannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini bagian paling atas, dan kita menaruhnya seperti ini. Mudah sekali bukan? Setelah itu kita akan bisa cek apakah printer ini sudah bisa menggunakan bluetooth atlet. Nah, sudah berjalan. Gimana? Gampang banget kan? Kalau kamu menginginkan printer bluetooth seperti ini, gampang banget kok. Kamu tinggal menghubungi nomor yang ada di dalam kolom deskripsi di bawah ini untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Langsung kontak ya!